Sebanyak 106 tersangka kasus narkoba berhasil ditangkap tim Satres Narkoba Polres Lumajang, Rabu Siang. Dari peristiwa tersebut, polisi menyitar ratusan ribu pil koplo, 59,15 gram sabu, 91,44 gram ganja kering, dan 13 pohon ganja. Hasil operasi bulan Agustus dan September, 24 tersangka kasus narkoba berhasil diamankan tim Satres Narkoba Polres Lumajang, Rabu Siang. 24 tersangka ini melengkapi 82 tersangka lain yang telah ditangkap pada bulan sebelumnya. Total dari bulan Januari hingga September 2022 terdapat 106 tersangka narkoba dari 86 perkara dengan rincian 58 kasus narkotika dan 28 kasus obat keras berbahaya. Semua tersangka merupakan warga asli Kabupaten Lumajang dengan jenjang usia 20 hingga 45 tahun dan mayoritas berstatus sebagai pengedar. Dari penangkapan kasus narkoba selama 9 bulan terakhir, polisi menyita 140 ribu pil berlogo Y, 17 ribu pil kuning DMP, 80 butir ekstasi, 59,15 gram sabu, 91,44 gram ganja kering, serta 13 pohon ganja. Sementara dalam melancarkan peredaran narkoba, para tersangka memiliki banyak modus diantaranya memanfaatkan jasa ekspedisi dengan transaksi jual-beli online melalui berbagai platform. Dalam kurun waktu Januari sampai September, untuk Sarkoba Pores Lumajang sudah menangani perkara kurang lebih ada 86 kasus, 86 perkara. Untuk obat keras berbahaya ada 28, kemudian narkotika ada 58, kemudian untuk tersangka total keseluruhan ada 106. Obat keras berbahaya 30 tersangka, dan semua jenis kelamin laki-laki. Kemudian untuk narkotika ada 75 tersangka laki-laki dan 1 orang perempuan. Nah sedangkan barang bukti ataupun perkenakan yang bisa lihat ini adalah logo Y yang warna putih, kemudian yang warna kuning seperti ini adalah DMP. Untuk yang logo Y kurang lebih 140.317 butir perkiraan. Kemudian yang DMP warna kuning ini total keseluruhan dari Januari sampai September 17.450. Kemudian ekstasi 8 butir, kemudian sabu. Ada pun sabu yang sedang berproses masih di lapor, kita untuk minta uji lapor yang kurang lebih. Sejumlah kurang lebih totalnya 59,15 gram. Tanaman ganja kurang lebih ada 13 potong atau 13 pohon tempah hari. Dan yang sudah kering ada 91,44 gram. Ini tersangka kasus narkoba tersebut rancam di Jerat Undang-Undang No. 35 dan 36 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara hingga hukuman mati dan denda maksimal hingga 1 miliar rupiah.